sebelumnya selamat sore buat teman-teman semuanya teman-teman media disini saya mau menyampaikan permohonan maaf saya rendy kiarnet akhirnya buka suara soal jugaan perselingkuhannya dengan sanas yang viral di media sosial pada sesi jumpa pers di kawasan sideng Jakarta Pusat Sabtu 1 Juli 2023 rendy mengutarakan permintaan maaf atas kegaduhan yang telah terjadi karena isu perselingkuhan ini permintaan maaf tersebut ia utarakan khususnya untuk keluarga istri dan anak-anaknya hanya itu ia juga meminta maaf pada kalayak ramai atas kegaduhan soal kabar perselingkuhan ini sebelumnya selamat sore buat teman-teman semuanya teman-teman media disini saya mau menyampaikan permohonan maaf saya untuk keluarga saya terutama istri dan anak-anak saya dan untuk rekan-rekan kerja saya sahabat-sahabat saya dan halayak publik atas kegaduhan dan pemberitaan yang ada beberapa hari ini saya meminta maaf dan saya berfokus untuk sekarang kepada keluarga saya kebaikan internal keluarga saya dan ini sudah menjadi pembelajaran buat saya dan akan terus menjadi pembelajaran untuk saya untuk menjadi lebih baik sekali lagi saya minta doanya dan saya minta permohonan maaf saya ini semoga diterima semoga diterima oleh halayak publik oleh warga Indonesia teman-teman media dan saya ingin berfokus untuk membenahi kerusakan yang telah saya buat ke keluarga saya masalah internal keluarga saya dan saya mohon doanya supaya saya dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya terutama kepada keluarga saya semua semoga warga saya membukakan pintu maaf sebesar-besarnya kepada warga Indonesia halayak publik saya minta dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya dan ini akan terus menjadi pembelajaran yang sangat baik untuk saya semoga saya menjadi orang yang lebih baik saya minta doanya aja minta supportnya aja semoga saya bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik terima kasih semoga Tuhan memberkati saya dan menolong saya terima kasih Ia pun berharap agar kabar miring soal perselingkuhan yang menerpa namanya bisa jadi pelajaran baginya Randy juga menuturkan bahwa ia akan berfokus untuk membenahi kerusakan yang ia berbuat lebih lanjut Randy berharap semoga ia mampu menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangganya kali lagi saya minta tolong doanya buat teman-teman saya menyelesaikan masalah ini dengan baik karena saya mau menyelesaikan masalah ini fokus ke keluarga saya dulu internal keluarga saya saya mohon doanya saya mohon doanya buat teman-teman media metizen alai publik karena kegaduhan ini saya mau menyelesaikan masalah ini dengan baik dengan keluarga saya terima kasih mohon doanya Tuhan memberkati Tuhan memberkati Tuhan memberkati saya juga Tuhan memberkati Tuhan memberkati Tuhan memberkati Tuhan memberkati